Sekretaris Daerah Tanjab Tim Sapril menuturkan terkait rencana penerimaan CPNS 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni berdasarkan Surat Bupati No. 800-3022-BKPS-DMD tertanggal 29 Desember 2020, Kabupaten Tanjab Tim telah menerima informasi dari Menpan IRB No. 475 tahun 2021 tertanggal 21 April 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkup pemerintahan Tanjab Tim dimana dari usulan pemerintah daerah semua dapat terpenuhi sebanyak 1.180 orang ataupun formasi dengan rincian tenaga guru 1029 tenaga kesehatan 105 dan tenaga teknis lainnya 46 orang akan tetapi saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rekrutmen CPNS 2021 sehingga dalam menindaklanjuti kebijakan dan jumlah formasi yang ada Pemda harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah hal tersebut dikarenakan dari alokasi formasi yang didapat didominasi untuk P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja Kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari kementerian dari pemerintah pusat bagaimana pelaksanaan teknis pelaksanaan rekrutmennya Terkait dengan informasi-informasi yang beredar Jangan langsung percaya karena nanti kita akan resmi umumkan pemerintah kabupaten akan umumkan secara resmi tentang pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN ini Untuk itu Sapril menegaskan para peserta yang ingin mendaftarkan diri ke formasi yang ada di Tanjap Tim untuk dapat bersabar Karena cepat atau lambat, pemerintah daerah secara resmi akan mengumumkan kepastian jenis formasi dan rekrutmen Selain itu, Sekda juga mengingatkan kepada peserta untuk tidak terpancing dengan adanya calo-calo yang mengatasnamakan pemerintah dengan iming-iming kelulusan menjadi seorang PNS Arsalian Darama Jambi TV